hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel apa kabar teman-teman semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya di video kali ini aku mau rangkum semua menu yang sudah aku masak selama satu minggu dari bahan-bahan yang sudah aku belanjakan dua minggu lalu dengan total belanjaan Rp287.000 ya teman-teman untuk kami sekeluarga dua orang dewasa satu anak usia tujuh tahun dan satu balita usia dua tahun harga dari bahan-bahan ini adalah harga yang ada di Ngawi Jawa Timur untuk total belanjanya adalah Rp287.000 untuk kebutuhan makan selama dua minggu dan sekali waktu kami juga membeli tambahan tempe dan beberapa sayur seperti kangkung sebagai tambahan Bunda Bundi hampir setiap hari kami masak makanan di rumah kecuali saat ada acara di luar rumah ya pun sesekali juga makan di luar sambil hiling jadi di video ini baru tujuh menu yang aku share sebagai contoh lauk yang kami masak dalam satu minggu pertama setelah food prep Oke mari kita langsung ke inti dari inti videonya yaitu hari-hari saat aku memasak makanan lezat lezat buat kami ya pun siapa tahu kita satu selera indomie seleraku yaitu oh ya untuk apa saja yang aku beli dan bagaimana aku menyimpan sayur agar tahan di dalam kulkat selama dua minggu bisa langsung ke video food prepnya yobun yang pertama aku itu masak ikan lele super simple lele goreng sambal dan lalap timun semua orang di rumah ini suka hanya saja tidak untuk dikonsumsi setiap hari jadi biasanya kita beli lele itu saat ingin makan dan lelis aja yobun semua menu ini menyesuaikan dengan selera kami sekeluarga apabila ada perbedaan ya pasti ada perbedaan kan kita bukan kembaran yang kembaran aja kadang suka beda meskipun berbeda monggo bunda bundi saling membagikan pengetahuan di kolom komen siapa tahu ada beberapa trik pemasan dan resep tambahan yang bisa membantu sesama bunda bundi agar lebih pro dalam urusan berdapuran dari bunda bundi aku mendapatkan begitu banyak tips resep cara yang benar yang membuat aku semakin banyak pengetahuan yobun terima kasih banyak jadi setelah membuat YouTube ini bukannya aku mengajarkan banyak hal kepada bunda bundi tapi bunda bundi disini membuat aku menjadi bertambah pintar oke lanjut kalau kalau ada yang bertanya lagi apa setiap hari pasti masak mbak kok belanjanya untuk dua minggu Insya Allah selalu diusahakan masak di rumah selain lebih terjamin dari kebersihan dan bahan-bahan tentunya yang paling penting juga lebih irit aku itu juga jarang banget nyetok buat dua minggu tapi karena bakalan sibuk jadi aku udah prepare buat nyetok bahan-bahan di rumah selama dua minggu yobun itu pun karena kulkasku sudah upgrade dulu sebelumnya kulkasku memang satu pintu dan tidak bisa menyimpan bahan makanan lebih dari 10 hari itu kualitasnya kurang bagus jadi untuk penyimpanan di kulkas itu awet tidaknya juga terpengaruh dari jenis kulkas masing-masing itu fakta ya dan aku sudah membuktikannya akan tetapi kadang realita tidak sesuai ekspektif sangat melenceng dari perkiraan BMKG sering di luar nurul membuat saya tidak habis fikri sudah berancana untuk full konten masak dua minggu dan masak terus setiap hari hanya kesampean 7 video lain itu ubat-ubat secandanya apa ya semampunya sesuai situasi dan kondisi serta ramalan cuaca jadi kalau sempat ya sambil bikin video kalau enggak sempat enggak sempat enggak sempat ya udah tapi ternyata lebih banyak tidak sempatnya yobun karena memang banyak sekali kegiatan akhir-akhir ini terutama karena mas Fatan itu sudah masuk SD ini wis bolak-balik tak omong wis kok kayak nalesan pokoknya aslinya insya Allah next food prep aku bikin untuk ibu-ibu rewi wah kayak aku ini supaya lebih sad-sad dan memudahkan saat tidak bertempur di dapur jadi food prepnya itu tak bikin pieyo bencowopet gitu loh kita kalau masak gitu loh insya Allah ya bunda bundi nah ini aku sudah menggoreng lelenya untuk pendampingnya adalah tahu putih tahunya digoreng saja nanti juga ada tambahan terong goreng untuk bumbu lele aku tadi cuman pakai kunyit bubuk ketumbar bubuk garam dan penyedak kalau saya sedang rajin-rajinnya ya pakai bawang putih juga yobun dihaluskan pakai cobek atau dicoper gitu loh terus bikin kolak singkong juga buat cemilan nanti cemilanya berkuah cemilanya wawang jauh ini kesukaan aku buanget yobun nah sambil nungguin kolaknya matang terus tahunya juga mateng ini aku sambil ngupas terong aku pakai satu terong aja insya Allah cukup ya Bunda Bundi kalau kurang nanti bisa tambah lagi nah ini dikupas bisa juga tanpa dikupas pokoknya sesuai selera ajalah kalau kali ini aku lagi pengen yang dikupas biasanya juga langsung tak cuci terus tak potong-potong langsung digoreng gitu aja kulit terong itu juga enak yobun Alhamdulillah lelehnya sudah mateng pokoknya disambi-sambi gitu kalau masak itu jangan sambil ditungguin sambil ngalamun nganggo-nganggo plonga plonga supaya cepat selesainya dan bisa ngerjain daftar pekerjaan rumah yang masih sangat panjang satu hari itu kan ada sarapan makan siang kemudian makan malam nah sekarang aku baru bisa memberikan satu contoh menu ya bun biasanya aku itu longgar kalau waktu makan siang atau memasak di siang hari kadang juga longgar di pagi hari tergantung situasi dan kondisi kalau di di salwis buntuti dari pagi ya aku nah susah ya bikin videonya kadang sambil ngereok sambil apalah apalah kalau semua udah longgar aku bisa bikin video dengan bener-bener menghayati atau rapi gitu ya Bunda puni gak kerusa-kerusu nah untuk sarapan pagi biasanya kita itu bikin yang simpel-simpel seperti telur dadar atau kalau anak kulanang itu senangannya yuk kadang suka nugget tempe goreng tempe menduan atau bikin kulup atau sayur yang direbus itu atau yang sering disebut dengan pecelan terus pakai sambal kacang yang kita juga sudah nyetok sambal kacangnya kita itu beli yobun jadi belum bisa bikin sendiri nah ini makanan hari ini sudah matang untuk lauknya ada lele tahu tereng goreng dan untuk cemilannya ada si kolak untuk sambalnya tadi sambal simpel dan ada sedikit harta karun yang saya selipkan oke sekian untuk menu hari ini lanjut ke menu berikutnya pokoknya kami itu menyesuaikan dengan ritme kegiatan sehari-hari kami jadi kalau udah berubah kegiatannya ya bisa berubah gitu ya untuk masaknya lebih diprioritaskan pagi atau siang hari kemudian siang hari baru aku masak makanan yang lebih agak ribet gitu ya Bunda Bundi dan untuk malam hari biasanya dari lauk yang siang atau kalau sudah kehabisan kita bisa bikin lagi malam harinya ya Nah untuk meal plan hari kedua sesuai requestan mas Patan sama suamiku ini aku bikin chicken pokok ya Bunda Bundi jadi ini semacam kayak ayam Kentucky seperti itu ya Bunda Bundi Oke untuk tahapan marinasi seperti yang Bunda Bundi lihat di dalam video yaitu pertama ayamnya dipisahkan dari tulang gepuk-gepuk lalu potong-potong lebih mudah lagi sebenarnya pakai yang dada ya tapi karena kita suka yang paha jadi kita pakai paha atas dan paha bawah untuk bumbu marinasi semuanya sudah aku tuliskan di awal yobun terus ayamnya setelah dimarinasi itu disimpen dulu di kulkas sambil kita bikin si cap jahenya yobun ini aku bikin cap jahe bukan cap jahe goreng banyak yang salah paham yob Bunda Bundi ada yang bilang lebih baik ditambahkan si telur atau sosis ke dalam cap cap jahenya nah Kalau cap jahe ini beda dari yang lain ya di sini itu dia pakai sebuah adonan dari tepung yang bikinnya seperti ini nanti untuk resepnya aku tuliskan yobun ini aku bikin bumbunya sekalian untuk bimbit bum bim bim bumbum bim 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 bimb ne bumbu tumisan yob Bunda Bundi jadi aku bagi dua gitu untuk setengahnya adonan dan setengahnya bumbu tumisan pokoknya dilihat saja di dalam dalam video jadi di Indonesia ini memang bermacam ragam makanan ada capcai goreng capcai rebus dan ini yang namanya capcai ya Bunda Bundi ini makanan masa kecil aku jadi kalau Bunda Bundi belum tahu disimak saja videonya siapa tahu berminat untuk membuatnya ya Bunda pun hanya terbuat dari adonan tepung dan telur tapi rasanya benar-benar endulita guri sonata nah sudah adonannya ini langsung tak tuangkan untuk tak goreng ini pakai api kecil saja supaya matang adonnya sampai ke dalam ya pun sayurannya aku siapkan dicuci dulu untuk yang belum dikupas dikupas dan dipotong-potong seperti ini sayurannya isiannya adalah kembang kol terus ada brokoli ada sawi ada kubis ada wortel terus ada daun sop atau daun seletri nah ini wortelnya aku pakai satu saja karena ini nanti bakalan jadi banyak banget karena memang isiannya sudah rempong sudah rame kayak gini ya Bunda Bundi pokoknya kalau nanti ada singgumun itu kok bikinnya pakai adonan tepung ya memang seperti ini ya Bunda Bundi capcai beda dengan capcai goreng di video sebelumnya aku juga sudah pernah bikin capcai goreng yang pakai bakso ya Bunda jadi memang berbeda capcai goreng dan capcai seperti itu pokoknya nah ini sayurannya tak cuci-cuci supaya bersih dan tidak bau kejut ini untuk adonannya sambil dibalik-balik supaya tidak gosong dan ini sudah overglute overglute gitu nah ini adonannya sudah matang lanjut kita tuangkan adonan berikutnya ini memang kita sambil menunggu marinasi ayamnya kira-kira 15 menit jadi satu tuat-tuat sambil menyiapkan yang lain jadi aku kalau masak itu ada yang marinasi-marinasi aku dahulukan dulu memarinasi untuk ayam atau ikan dan sebagainya lalu aku baru menyiapkan sayuran yang lainnya yuk Bunda Bundi seperti ini bikin adonan kalau adonannya sudah matang semua ini dipotong-potong seperti ini yuk Bunda Bundi kotak-kotak sesuai selera kemudian kita lanjut potong sayur-sayurannya pokoknya semua sayurnya dipotong sesuai selera seperti ini sebenarnya ini sudah cukup diisi dengan kol dan juga wortel akan tetapi karena saya memiliki persediaan brokoli serta kembang kol segera saya olah karena untuk brokoli ini kalau hanya disimpan menggunakan tisu itu tidak akan bertahan lama dia bakalan cepat menghitam jadi harus segera diolah atau dimasak seperti itu yuk Bunda Bundi dan itu menurut menurut pengalaman saya kalau ada pengalaman yang lain atau ada tips untuk menyimpan sayuran agar lebih tahan sampai sampai ke masa depan bisa tolong berbagi tipsnya yuk Bund oh iya mohon maaf yuk Bunda Bundi kalau kali ini suaraku itu banyak back soundnya nguang-nguang-nguang karena memang saya ini sedang ada di sebuah taman di pinggir jalan sambil mengisi suara yuk Bunda Bundi ini sambil nganterin adik aku lagi ada keperluan jadi ini aku mencuri-curi waktu untuk mengisi suara yuk Bunda Bundi sambil nungguin anak-anakku mainan di taman seperti inilah nasib dari emak-emak yang juga bikin video YouTube jadi sekali ada waktu luang ya jangan dilewatkan harus bener-bener digunakan dan dimanfaatkan kecuali kalau aku sedang menonton reok atau menonton campur sari tidak bisa saya daping yuk Bunda Bundi kalau di taman seperti ini walaupun ada motor yang lewat ngangeng-ngangeng ya tetap saya bisa ngisi suara ditutup di dalam mobil tidak asinan dan saya merasa seperti sauna beginilah perjuangan ibu-ibu para youtuber yang sudah merasakan semangat selalu yuk Bunda Bundi nah ini cap jahinya sudah matang pokoknya untuk cara memasak Bunda Bundi sudah bisa menonton di dalam videonya tadi dan untuk resepnya sudah aku tuliskan semuanya lengkap yuk ini rasanya bener-bener enak gurih manis eh pokoknya enak banget apalagi ini dibikinin bihun goreng wis enak tenan tapi karena sudah kenpok-pok jadi saya tidak bikin bihun goreng gitu bun kemarin ada juga yang nanya apa enggak capek mbak setiap hari masak apa enggak jenuh Alhamdulillah aku itu yuk ada jenuhnya juga orang saya manusia kadang saya juga bosan makan masakan sendiri tapi kalau anak-anak sama suamiku tuh enggak pernah bosan makan masakan yang mamai yuk Bunda Bundi enggak tahu tenangan seneng apa karena memang tidak berani speak up tapi memang sepertinya mereka tidak masalah dengan semua masakan yang aku bikin karena aku bikinnya itu beraneka ragam supaya tidak walah yuk Bunda Bundi tapi aku tuh juga manusia biasa kadang-kadang aku tuh juga gofood nah akhir-akhir ini aku udah hampir tobat gofood yuk Bunda Bundi omong soal gofood aku itu gara-gara ada yang lagi viral chat lewat gofood aku jadi khawatir kalau-kalau nanti suamiku ngecek aplikasi gofoodku bukan takut selingkuhnya ya tapi ketakut ketahuan soalnya selama ini aku sering ngegoput tanpa semua ngetahuan suamiku kalau suamiku lagi nggak di rumah sering ditanya udah makan belum aku ngakunya udah makan pakai telur dadar atau telur ceploh asli ini ngegoput bebek goreng dan yang dipesan aneh-aneh pokoknya sembarang kalir segala sebelah terus mie gacauan dan sebagainya dan banyak banget pokoknya pokoknya aku dinaik konangan ayo disini siapa mak-mak yang takut dicek hp-nya sama suaminya gara-gara kasus chat-chatan sama suami-suaminan orang itu di dalam aplikasi gofood yuk boro-boro lagi belikan iphone 11 pro mag ini aku malah beli promo karena jajan yang tidak-tidak di gofood yuk Bunda Bundi sebenarnya suamiku tuh nggak apa-apa kalau gofood makanannya yang jelas-jelas aja asalkan nggak yang pedes-pedes dan yang aneh-aneh sedangkan di gofood itu yang menarik ya yang seperti itu tapi ya nggak apa-apa lah ya kan dalam misi mengginukkan istri yuk bukan dalam rangka main suami-suamian sama suami orang aduh astagfirullahaladzim mari memulai hari dengan mengawur chicken pokoknya jangan ngomong yang ngawur-ngawur yuk Bunda Bundi ayo langsung kita baluri mereka semuanya dengan pertempungan supaya tidak kedinginan ini di awur-awur pakai tepung ini tadi aku pakai tepung sajiku atau tepung serba gunai yang ditambahkan dengan sedikit campuran tepung maizena supaya tambah kerik-kerik yuk Bunda Bundi pokoknya semuanya kalau sudah dibaluri dengan tepung langsung saja ini tak masukkan ke dalam minyak yang vanas kemudian dikecilkan apinya sedang saja supaya matang sampai ke dalam-dalam yuk Bunda Bundi untuk bumbu marinasi dan celupan serta baluran tepungnya pokoknya sudah tak tulis semuanya ya di resep yuk Bunda Bundi dicatat dengan benar-benar supaya hasilnya sama seperti yang aku bikin siapa tahu ada yang mau rikuk kalau yang mau nonton saja juga gak apa-apa oke chicken pokok dan cap jahenya sudah matang sebenarnya satu lauk saja ini sudah cukup seperti cap jahe atau chicken pokok itu juga sudah cukup tapi karena ini request-annya berbeda-beda kita bikin kape yuk Bunda Bundi supaya mantep dan indulita sonata seperti itu kalau sudah satunya matang ini sambil kita goreng-goreng yang lainnya seperti itu dan ini semuanya sudah matang untuk chicken pokoknya ini aku pakai saus pedas dan saus tomat tomat untuk cocolannya yuk Bunda Bundi dan seperti ini untuk meal plan hari keduanya ini bisa untuk lauk siang sampai malam yuk Bunda Bundi bisa juga untuk ide bekal yuk Bund karena ini tahan banget keriuk-keriuknya untuk bekal dan untuk cap jahenya juga tidak mudah bahsi yuk Bund oke hari kedua kita sudah melewatinya dengan chicken pokok dan juga cap jahen lanjut ke hari ketiga untuk menu hari ketiga itu ikan gurame dan juga kangkung rencana awalnya mau bikin gurame asam manis terus sandingan kacang panjang tumis ini diganti dengan rekuesan tumis kangkung akhirnya udah agak siangan setelah sarapan kita keluar sekalian kita cari kangkung ya bun karena belanja mingguan dua minggu lalu itu kita tidak membeli kangkung jadi kita beli kangkung sekalian ada urusan di luar ya bunda-bundi alhamdulillah dapat sebongkok dan ini kangkungnya murah sekali untuk guramenya pagi-pagi sudah aku turunkan ya aku taruh di kulkas bagian bawah supaya dia segera meleleh terus waktu kita pulang langsung kita taruh di luar ya bunda-bundi ini benar-benar masih fresh banget guramenya terus kita langsung cuci lagi dibersihkan sisa-sisa sisinya ini pasti walaupun sudah dibersihkan dari si penjual ini tetap masih ada sisinya ya bun jadi harus dibersihkan lagi terus ini aku fillet ya bunda-bundi seperti ini pokoknya saisone ini gampang banget sih yang penting yopi sonetajem gitu loh bunda-bundi di fillet semua dagingnya sisi kanan dan sisi kiri ikan untuk bumbu-bumbuannya ini sudah aku tuliskan yopun tinggal di screenshot saja terus ini untuk dagingnya kita pisahkan dari tubuhnya yopun tapi tetap ini tubuhnya nanti dipakai ini aku fillet dua ekor gurame yang kecil-kecil ukurannya insya Allah cukup ini untuk lauk keluarga kita hari ini nah ini setelah di fillet kita potong-potong nah ini untuk setiap sisinya aku potong menjadi dua bagian kemudian aku potong lagi menjadi tiga bagian jadi setiap sisi itu jadi enam bagian ya bunda-bundi dipotong-potong seperti ini untuk nanti aku baluri dengan tepung juga nah ini untuk bumbu marinasi ikannya ada garam lada kemudian ada bawang putih ya bunda-bundi aku juga kucrutkan sedikit jeruk nipis supaya menghilangkan aroma amishnya dan rasanya lebih gurih ya bunda-bundi setelah dihaluskan bumbu marinasinya ini dioles-oleskan ke ikannya ini dikasih jeruk nipis dulu kemudian kita aduk-aduk terus kita sisi bumbu marinasinya ya bunda-bundi di badan ikannya juga dikasih marinasi supaya dia juga ikutan gurih sampai ke kepala-kepalanya ya bunda-bundi setelah itu kita sisihkan dulu dan kita siapkan untuk sausnya ya bunda-bundi disini aku pakai nanas pakainya sedikit aja ini nanasnya yang matang ya bunda-bundi kalau bunda-bundi pengen yang agak mentah atau yang masih kecut banget ya boleh nah ini aku pakai sedikit saja nanas terus aku tambahkan wortel daun bawang kemudian ada bawang putih dipotong-potong seperti ini ya bunda-bundi kalau nggak suka pakai wortel juga boleh disekit ini wortelnya supaya ada sayurannya gitu ya bunda-bundi terus aku tambahkan daun bawangnya juga dipotong-potong seperti ini ini jadi rame nanti untuk saus si gurame asam manisnya dan rasanya benar-benar endulita sonata sebenarnya bikinnya mudah ya bunda-bundi kalau tidaknya ada niatan buat bikin apa enggak ya bun ini request-an suami aku kalau aku sebenarnya pengen si gurame bakar ya bun tapi karena suamiku pengen yowis aku akhirnya bikin gurame asam manis dan dia seneng banget suka banget ya bunda-bundi ini untuk sausnya saus asam manisnya pokoknya tadi sudah aku tuliskan di resep ya bunda-bundi dicampur-campur kemudian disini aku juga tambahin 1 sendok makan tepung maizena ditambahkan dengan sedikit air atau sekitar 3 sendok makan air ya bunda-bundi diaduk-aduk supaya nanti sausnya agak kental gitu loh ya nah ini aku juga potong-potong untuk bumbunya si kangkung supaya nanti kalau lagi kong serangka serang hewis gak bingung ngalor ngidul sing motong kai sing motong kai jadi bingung ribet dewe ya tuh bunda-bundi nah ini aku juga siapin untuk bumbu balurannya disini ada telur satu butir telur yang aku kocok kemudian aku juga siapkan tepung sajiku ya bunda-bundi kemudian ini dibalurkan ke telur ke tepung ke telur ke tepung seperti itu ya bunda-bundi supaya dia nanti jadinya atau hasilnya crispy ya ini cukup untuk dua gurame itu cukup sekitar dua bungkus tepung sajiku yang saset tuh yang kecil ya bunda-bundi karena memang aku sudah kehabisan tadi jadi tadi aku beli di warung yang saset nah ini digoreng untuk si guramenya kemudian kita sambil menumis-numis si saus asam manisnya ini ada bawang putih cincang kita masukkan terus aku juga masukkan wortel karena wortel itu paling atos paling ungel buanget lembeke jadi aku masukkan pertama kemudian aku masukkan juga bawang bombay dan juga saus yang sudah diracik tadi terus ditambahkan sedikit air gula garam dan penyedap ya bunda-bundi terus kita ublok-ublok kita aduk-aduk kemudian nanti baru kita masukkan si nanas dan daun pre atau daun bawangnya lalu kita ablok-ablok kalau sudah mateng dikoreksi rasa enak dimasukkan tepung maizena supaya agak kental gitu loh yuk terus ini untuk guramenya sudah mateng nanti kita goreng kloter keduanya yuk bunda-bundi lanjut goreng-goreng dan ini untuk badannya juga aku kasih baluran tepung supaya tambah kuri dan wendulita sonata nah setelah matang si guramenya yang digoreng itu sambil menggoreng menunggu menggoreng kita sambil menumis-numis kangkung ini untuk batangnya dulu tak masukkan supaya cepat alum setelah dimasukkan dan sudah cukup alum kok alum toh? sudah cukup lembek atau lembut kita masukkan si daunnya kemudian masukkan gula garam dan penyedap seperti biasa dan disini aku tambahkan tomat untuk menambah kesegaran kehidupan terus diublok-ublok setelah itu kita pindah ke gurame digoreng si badan guramenya yuk bunda-bundi seperti ini pokoknya setelah itu cepat-cepat ya bunda-bundi menurutku ini aku sudah terguboh-guboh ya bunda-bundi apalagi kalau aku mendirikan restoran dan aku menjadi chefnya bisa budrek saya ini sudah matang untuk kangkungnya kemudian ini aku mau menyiapkan si gurame asam manis kemudian aku siram menggunakan sausnya yuk bunda-bundi oh enak tenan pokoknya aku mengedit dan daping video untuk kedua kalinya ini sudah ngiler berat yuk bunda-bundi pengen bikin lagi ini enak tenan pokoknya ya Allah wis wis kayak masa aneh dewe dipuji-puji dewe wis narsis tenan aku ini wis pokoknya seperti itu resepnya kalau bunda-bundi pengen re-cook bisa di-re-cook ya bunda-bundi kalau enak bisa kabari saya kalau nggak enak ya wis oke lanjut ke menu meal plan berikutnya sebenarnya meal plan yang ini itu agak melenceng karena seharusnya aku masak ayam goreng sebagai pendamping si sayur asam tapi ayamnya malah tak bikin soto sesuai requestan bos-bosku yaitu masifatan dan suamiku dan ini akhirnya aku bikin soto ayam nanti proteinnya tak tambahin telur supaya agak rameo bunda-bundi ini telurnya direbus aja terus nantikan perintilannya juga banyak jadi bisa-bisa saja lah ya mumpung bahan-bahannya juga ready dan ada memang seperti itu kehidupan kita sudah bikin plan A, plan B, plan C ternyata realita malah nyuruh pelan-pelan pak sopir meskipun pak sopirnya sudah pelan-pelan kita harus tetap berjalan menghadapi kerasnya kehidupan heleh wis lanjut ini aku mau memotongi semua sayur-sayur yang sudah saya cuci ini untuk pendamping sotonya atau isian sotonya aku pakai ekol kemudian pakai tomat terus ada juga bihun atau bunda-bundi boleh ditambah kecambah kalau kalian punya terus ini tak kasih kucrutan jeruk nipis supaya makin soager kehidupan ini atau bunda-bundi jangan lupa ini daun sop atau daun seledri supaya rasanya juga semakin nampol gitu loh ya untuk bahan-bahan membuat soto ini sudah tak tuliskan ya bunda-bundi ini soto simple dan rasanya lozat oh enak so jari ini sopo jari kusing gawi tidak apa-apa kepedean yang penting tidak kegatelan hush jangan suka membicarakan aib orang lain karena masih ada aib sendiri yang bisa anda bicarakan jangan membicarakan aib sendiri karena Allah sudah menutup nutup-nutupi astagfirullahaladzim oke lanjut ini aku memotong-motong kentang daripada rumpi terus segibah terus berdosa lanjut saja kita memotong kentang seperti ini memotongnya saya sudah pro karena dari kecil sudah sering diajarkan almarhumah ibu untuk memotong-motong kentang saat almarhumah ibu memasak soto atau bunda-bundi jadi saya sudah lumayan pro seperti ini kalau ketebelan nanti saya diomeli jadi sudah terbiasa seperti itu nah ini untuk bumbunya sudah tak tumis ini mau tak tumis tak tumis terlebih dahulu supaya tidak langu dan rasanya makin sedap aromanya makin keluar pokoknya sedap kalau ditumis terlebih dahulu ditumis tanpa minyak boleh ditumis pakai minyak juga boleh kalau itu tadi namanya digongso apa yuk jenengnya disangrai atau bunda-bundi disangrai tanpa minyak terus selanjutnya aku juga goreng kentang sambil goreng kentang aku mau blender bumbu nah kalau bumbunya sudah halus ini ditumis-tumis karena kurang minyak terlalu garing jadi aku tambahkan minyak sanyuk seperti itu lalu saya oseng-oseng lagi ditumis-tumis lagi sampai benar-benar mateng supaya tidak langu nah karena kompornya cuma dua jadi yuk gun tak ganti gentenannya tapi nggak bunyi selanjutnya jangan lupa dimasukkan daun jaruk eh daun jaruk bisa daun jaruk yang sudah di sobek-sobek yuk gun supaya aromanya keluar setelah daun jaruknya dimasukkan terus ditambahkan air masukkan garam dan juga gula serta penyedap lalu diaduk-aduk setelah itu kita disambi sambil merebus si bihunnya disini aku pakai bihun jagung ya bunda bundi terus ini ayamnya yang seuprit segera dievakuasi diselamatkan untuk nanti digoreng lagi nah seperti ini digoreng jangan terlalu garing cukup sampai golden brown seperti ini terus kita tiriskan baru nanti setelah dingin baru kita suir-suir tadi sudah mencoba ngeyel dan ternyata tanganku kepanasan oke lanjut sambil menunggu si ayamnya dingin ini ngulak ke sambel si sotonya sambelnya hanya berbahan dasar dengan cabai dan garam boleh ditambahkan air kuah dari soto tapi aku ini gak tambahkan biarkan polosan seperti ini terus siap diracek si sotonya sotonya seperti ini soto yuteri sudah jadi bunda bundi ini yang suka tomat ditambah tomat yang gak suka yang gak usah ditambah tomat pokoknya sesuai request yang beli aja seperti ini sotonya tinggal digoyur menggunakan kuah gurinya bunda bundi ini mau mantep tenang kuah endulita sonata dan ternyata ini kekurangan kuah alhamdulillah endulita sonata sudah jadi sotonya yuteri siap dikucrut dengan jeruk nipis dan lanjut ke meal plan berikutnya oke bunda bundi yang mau ricook boleh di ricook langsung aja di screenshot untuk resepnya dan untuk pendamping sotonya ini aku ada tempe goreng selanjutnya disini ada persiapan sayur lode yang sudah saya siapkan seperti ini persiapan untuk memasak sayur lode disini ada wortel terus ada namanya labu siam dan sebagian macamnya yang sudah aku tulis di layar kaca tinggal di screenshot saja kemudian seperti biasa ini bumbunya saya sungrai terlebih dahulu supaya aromanya keluar dan di sayur lode ku ini aku tambahkan separuh terasi ABC supaya rasanya semakin goreng dan enak gitu loh terus ini tak chopper aja karena aku lagi males tak masukkan ke dalam chopper terus tak tambahkan minyak goreng supaya nanti kita tinggal tumis-tumis saja di wajan oh ya tambahkan ketumbar merica bubuk dan juga minyak goreng terus kita haluskan dan setelah dihaluskan ini siap untuk ditumis tambahkan sedikit lagi minyak supaya tambah kolesterolnya nah ini ditumis-tumis ditambahkan daun salam kemudian serai dan juga lengkuas ditumis-tumis sampai bener-bener harum dan mateng loh yoh nanti kalau gak mateng langung setelah setengah mateng ini aku tambahkan cabai terus tak tumis-tumis lagi terus setelah mateng ini kita tambahkan wortel nah kalau bumbunya sudah bener-bener mateng baru boleh diguyur sama air ya toh bunda bundi setelah itu kita tunggu sampai si wortelnya lunak dan setelah wortelnya lunak ini dimasukkan lapu siam ya toh terus dioblok-oblok lagi setelah itu ditambahkan air lagi setelah itu dimasukkan untuk tempe yang sudah hampir bosok atau tempe medem disini ya bunda bundi boleh ditambahkan tahu supaya tambah leshat terus kita seasoning kasih gula garam dan penyedap seperti biasa kemudian kita tambahkan krecek atau kulit sapi ini enak sekali pokoknya nanti kalau dimakan mamat-mamat aduh enak tenan masya Allah bunda bundi pokoknya wajib dicoba kalau sudah blubuk-blubuk ini kita tambahkan anggota terakhir yaitu terong-terongan terong beneran ya bun terus kita tumpahkan si santannya terus kita aduk-aduk dan ditunggu belebok-belebok sampai bener-bener mateng sambil kita goreng tempe enak tenan sayur lodek lawe tempe wis kayak gini wis windah tenan kehidupan ini ini sayur lodeknya udah pedes ya bun jadi tidak saya nyambel saya tidak menyambel seperti itu kok boleh ini sudah mateng sayur lodeknya siap disajikan bersama dengan tempe goreng ini wis pedes tenan ya bun jadi saya gak bikin sambel oh iya yang tanya kalau aku lagi masak pedes anakku yang kecil itu makan apa kadang dia aku masakin telur tak bikinkan sayur sop sedikit gitu ya buat deesal jadi deesal itu tak bikinkan menu sedikit yang tidak pedes terus kalau kita mengikuti seleranya deesal itu malah bingung nanti mau masak apa ya bun jadi lebih baik dimasakkan sendiri di deesal seperti itu sedikit saja cukupnya untuk deesal kalau mas watan itu jagonya pedes jadi tidak takut pedes ya bun oke selanjutnya ini aku bikin sambel letok atau sambel tumpang khas ngawi apa khas mediu apa khas ngendi aku juga gak ngerti pokoknya ini ada di jawa timur sering ditemui enak tenan ini sambel tumpangnya resep dari almarhumah ibuku tapi aku gak tau almarhumah ibu itu tau dari mana pokoknya ini resepnya seperti itu bunda bundi dan ini enak dan seharusnya ini pake tempe busuk ya bun tapi karena aku tidak memilikinya aku pake tempe biasa untuk bahan-bahan dan resepnya seperti yang ada di layar kaca langsung saja di screenshot nah ini untuk bumbunya semuanya tak cemplongkan ya bunda bundi direbus barengan sama tempenya tenanan ini pake tempe yang bosok atau tempe yang busuk itu enak tapi karena aku gak punya ini aku juga goreng tahu supaya ada beraneka ragam isiannya ya bunda bundi tahu ini kalau dicemplongkan ke dalam sambel letok atau sambel tumpang enak jadi kalau bunda bundi mau nyobain bikin sambel letok atau sambel tumpang bisa ditambahin tahu atau krecek ceker daging juga boleh jadi tambah enak kuahnya karena kaldu dari daging atau cekernya itu sendiri karena aku gak memiliki daging ataupun ceker jadi yowes gak apa-apa tak cemplungi tahu saja ini sudah rasanya uenak dan untuk tambahan untuk si letok atau tumpang sambel tumpang ini semakin enak kalau semakin dihangatkan jadi semakin berhari-hari dia rasanya itu semakin gurih dan uenak nagihi dan ngangeni yow bunda bundi oke setelah mateng bumbu-bumbuannya seperti cabai, bawang dan seberbe sebagai macamnya itu tadi kita angkat dulu bumbu-bumbuannya kalau pengen tidak ribet bisa direbus terpisah tapi karena aku ini wongi ubrak-ubruk jadi tak rebus sekalian sama tempe nah ini tak haluskan untuk bumbu-bumbuannya tadi setelah dihaluskan nanti dicemplungkan lagi ke dalam panci setelah ditumis yow bunda bundi terus aku tambahkan juga ke tumbar bubuk yow bund terus setelah itu nanti kita masukkan ke dalam ulek-ulek lagi setelah dimasukkan ke tumbar bubuk kita haluskan lagi sampai halus kemudian kita sambil menunggu si tempenya mateng atau empuk kita angkat dulu si sawinya aku pakai sawinya sedikit aja karena itu untuk makan satu kali nanti kalau mau makan lagi baru direbus lagi sawinya seperti itu disisihkan dulu ini bumbunya kemudian kita menghaluskan tempe yang sudah direbus sudah memot ini ambunnya uenak temenan tempe rebus itu baunya uenak sewedep yow bunda bundi tapi ini masih hembar jadi harus dikasih bumbu dulu ini aku haluskan di cobek peninggalan warisan dari zaman mojopahit oraya ini dari almarhumah ibu yow bunda bundi jadi ini cobeknya peninggalan ibuku tapi aku tetap pakai ulekan yang estetik karena enakan buanget yow bunda bundi terus setelah dihaluskan dicemplungkan lagi ke pancinya dihaluskan lagi yang lainnya seperti itu terus sampai selesai lihatlah mudah sekali kan bikin sambal letok atau sambal tumpang ini kelihatannya memang mudah aslinya yow tidak mudah mudah yow bunda bundi mau enak tenan pokoknya neng kita mengerjakannya sambil santuy insyaallah mudah apalagi kalau sudah ada mil walaupun kadang-kadang juga melenceng sedikit-sedikit tapi yowes rapopo yang penting sudah ada tujuan atau sudah ada pato aneh benora bingung soal yang menghabiskan waktu emak-emak atau yang bikin semakin malas masak itu karena kita itu bingung mau masak apa sebenarnya ibu-ibu itu bukannya tidak mau masak tapi bingung mau masak apa jadi kalau udah bikin daftar meal plan anak-anak dan suami disodorkan menu seperti di restoran mereka tinggal memilih hari ini mau dimasakin apa dulu sebenarnya sudah aku tuliskan untuk hari Senin ini hari Selasa ini Rabu ini Kamis ini tapi terkadang manusia ya manusia tetaplah manusia ya bunda bundi kadang keinginannya itu bisa tidak sesuai jadwal jadi aku enjoy saja tak bikinkan menu untuk tujuh hari dan suami serta anakku itu tinggal milik pengennya makan apa hari ini bahan di kulkas adanya seperti ini dan mereka itu manut dan mangon gitu loh ya bunda bundi jadi mereka itu tetap lahap makannya karena memang sesuai dengan keinginannya oke ini adalah sambal letok atau sambal tuumpang bisa untuk lauk sampai dua hari tiga hari ya bunda bundi enak sekali pokoknya masya Allah gurih ya ini pedas juga oke selanjutnya masuk ke meal plan berikutnya disini aku mau masak sayur asem pakai satu wortel labu siam dan juga sisa bonces yang kemarin itu sempet tak kulup-kulup ya bonces atau direbus buat bikin pecelan aku kemarin juga beli daun ketela rambat yuk tak pakai buat kulup buat pecelan terus beli pokcoy juga sebagian juga tak pakai buat pecelan karena orang sini suka banget tempe goreng terus makannya sama sambal pecel terus direbusin sayuran seperti itu salate javanis salate oke selanjutnya ini aku mau memasak sayur asem isiannya seperti ini ini sayur asem sederhana jadi menurut aku sayur asem dan sayur lodeh itu adalah dua jenis sayur yang bisa dimasukin berbagai macam sayuran jadi bebas gitu loh sayurannya itu bunda bundi sementing orang bayam nek bayam aku rasa sayur asem malah sayur bening itu bunda bundi untuk bumbunya ini karena sayur asem simple ini aku pakai bawang merah bawang putih yang sekarang mereka sudah akur yaitu bunda bundi terus tak kasih asem jawa tentunya terus ditambahkan juga lenghoas dan juga daun salam dan ini adalah persiapan untuk cabainya tak cuci dulu sampai bau bersih di rewomes remes benwedah ngetangannya ini aku lupa terus kemudian aku cuci tangan pakai sunlight supaya tanganku ini tidak merasakan sensasi terbakar setelah mengendalikan elemen api oke lanjut kita masukkan bumbu-bumbuannya ke dalam air yang sudah mendidih pertama kita masukkan wortel supaya cepat empuk terus kita masukkan juga si boncis ini kalau sayur asem memang aku banyakin kuahnya supaya tidak rebutan ya bunda bundi kalau banyak isiannya pasti nanti isiannya nggak kemakan jadi ini aku kasih banyak kuah supaya souger soalnya biasanya kalau masak sayur asem plus kita bikin sambal itu pasti kuahnya laris tenan ya tuh bunda bundi cepat habis kuahnya terlebih dahulu kalau disini seperti itu oh iya ini sebenarnya tidak ada di meal plan untuk si sarden telurnya ya bunda bundi jadi ini aku bikin untuk mas Vatan karena dia pengen dibikinin sarden telur kalau telur ceplok dia itu sudah waleh brusen karena siap hari dimasakin itu sama mamai kalau kita lagi mau ales itu andalanya yuk enggak keceplok jadi ini untuk sensasi yang berbeda tak masukkan ke dalam sarden sambil masak sayur asem sambil nyeplok si telurnya terus nanti masak sardennya seperti itu ya bunda bundi setelah ini baru kita kurang tempenya nah ini sayur asemnya ditutup supaya cepat muateng sambil kita tiriskan telurnya ini aku bikin adonan tempenya ini hanya tepung terigu terus tak tambahkan satu sendok tepung kanji jadi dua sendok tepung terigu satu sendok tepung kanji bisa juga tepung beras yuk bunda bundi pokoknya dicampur-campur gitu supaya kriuk-kriuk terus aku tambahkan juga si ketumbar bubuk kemudian ada roiko ada juga kok malah nyebut brand ada penyedap rasa terus ada juga garam yuk bunda bundi pokoknya bumbu-bumbu semuanya menjadi lebih mudah ya toh bunda bundi gak perlu ulek-ulek sebenarnya lebih gurih kalau pakai bawang putih tapi karena aku males ngulek lagi ya wis lah ya selanjutnya sambil menunggu tempe gorengnya mateng karena aku gorengnya itu pakai api kecil itu tips dari warung yang biasa kita beli nasi pecel ada tempe gorengnya kriuk banget dan gurih sampai ke dalam-dalam ternyata tipsnya pakai api yang kecil dan kita goreng sampai seabad enggak ya jadi gorengnya itu pakai api yang kecil gitu loh ya bunda bundi nungguni marai ngoyot jadi daripada aku ngablo dan blong-ngablo ngango-ngango seperti asapi ompok jadi ini aku menumis si bumbu untuk sarden kemudian aku masak sardennya dulu ya toh bunda bundi nah ini kalau aku bikin sarden itu banyak tenan campuran supaya porsinya jadi tambah banyak satu sarden kecil ini bisa jadi banyak biasanya tak tambah tahu terus tak tambah kentang nah kali ini mau tak tambahkan telur kadang juga aku tambahkan kacang panjang juga enak loh bun nah ini setelah ditumis bumbu masukkan sarden terus masukkan sedikit air kira-kira satu kaleng sardennya tadi terus kita seasoning gula sedikit saja garam karena sardennya sudah asin ya bunda bundi baru dikasih penyedak terus kita masukkan telurnya kita tunggu belebek-bebek tutup dan biarkan bumbunya meresap ke dalam telur sardennya sampai benar-benar mateng karena kita gak suka kalau yang masih agak mentah dan bau amis ya bunda bundi nah ini tempenya kloter pertama sudah mateng sampai sardennya sardennya hampir mateng ini tempenya juga baru mateng karena memang saya menggorengnya dengan volan-volan pak sopir oke selanjutnya setelah menggoreng tempe ini aku juga menggoreng petai dan itu tadi aku sudah menyiapkan untuk si sambal terasinya gak pakai tomat karena sudah kehabisan tomat oke kita kong serangkang sereng harta karun kita dengan pelan-pelan hati-hati dan penuh dengan perasaan walaupun saya baperan saya tetap pakai perasaan selanjutnya ini saya menggoreng si cabai-cabainya ini cabainya sebelum digoreng sudah tak potong bagian kepalanya tadi dibelah-belah supaya tidak meledos-meledos dan meledak-meledak ya bunda bundi selamateng ini tak tiriskan tidak tak tiriskan langsung tak sokkan ke dalam oh poto jendeng ini cobek ya bunda bundi kita tambahkan sedikit minyak supaya tambah berminyak ditambahkan juga gula, garam, penyedap dan terasi juga diulek-ulek sampai halus seperti itu dan akhirnya masakan kita kali ini sudah mateng lengkap sekali pokoknya ini favorito nomer uno wena tenan oke sekian dulu untuk menu-menu meal plan satu minggu minggu kali ini semoga minggu depan bisa bikin menu-menu meal plan yang berbeda dan bisa menginspirasi bunda bundi semuanya semoga bisa menjadi salah satu andalan menu keluarga bunda bundi juga iya tau oke sekian dulu videonya terima kasih wassalamualaikum bye bye oke sekian dulu videonya mohon maaf apabila ada salah-salah kata jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya terima kasih wassalamualaikum bye 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 Terima kasih telah menonton!